Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat BME Kali ini saya akan menyambung video saya sebelumnya Ini adalah part kedua dari servis atau perbaikan mesin cuci Dimana di video sebelumnya kita sudah memperbaiki tentang putaran motor yang lemah Nah sekarang kita akan lanjutkan memperbaiki selektor temer pencuci yang lost Ini dia lost Tapi disini kita masih belum tahu apakah memang dudukannya yang patah atau temernya yang bermasalah Baik yang pertama kali kita lakukan adalah membuka cup ini Kita buka dulu untuk skrup penguncinya Ini ada satu Dan ini satu Oke setelah sudah kita buka bagian slopnya Disini ada slopnya nih Biasa disini satu Sebelah sini Dua Tiga Dan Empat Ini kita buka dulu Kita buka pulang-pulang Oke Nah ini masih ada yang mengganjal Coba kita lihat Oh disini dia masih Untuk ini Tali pembuang air ini masih nyantong Ini caranya kita posisikan dulu selektor ke buang Nah jadi dia agak longgar ya Nah ini bisa kita buka seperti ini Nah terlepas Ini bisa kita balik Oke kita lihat dulu Untuk bagian tadi ya yang lost Ini bagian temer pencuci Ini yang lost Kita lihat bagian ini ya Dudukannya Dudukannya aman Ini kencang semua Tidak ada yang patah Sekarang kita coba lepaskan Keseluruhan Dudukannya ini ya Disini kita lihat Ada Sekrup Satu Dua Tiga Empat Nah ini kita Lepas dulu Oke setelah semua Baut lepas Kita buka Seperti ini Ini kita lihat Untuk timer Kita coba Tes manual Paketan W ini Temernya juga Sudah Rusak ya Sekarang kita lihat Tadi Untuk Pendukan Selektornya Nah Ini juga Sudah Patah Jadi dia Tidak Menggigit lagi Disini Nah ini Sudah tidak Nyantong lagi Untuk Apa Pin-pin ini Sebenarnya sih bisa diakalin Bisa diakalin Cuma Lebih baik kita Ganti baru aja Karena ini banyak juga Dijual di Pasaran Atau di toko elektronik Oke ini saya punya yang baru Untuk gantinya Warnanya agak berbeda ya Tapi tidak apa Yang penting dia bisa gigit Sekarang coba kita tes Kita pasang Disini Ini sudah nyantol Cuma Tidak ada pergerakan Gear dari Timernya Oke ini untuk Timernya kayaknya harus kita Ganti juga Kebetulan Ini Saya juga Sudah Ada Stock untuk Timernya Ini saya beli juga Di pasaran Harganya kisaran 20-25 ribu ya Pokoknya Kalau kalian ragu Kalian bisa lepas dulu Dan bawa ke toko Elektronik Yang menjual Peralatan-peralatan Mesin cuci ini Tunjukkan saja Untuk contohnya Biar Disamakan Pas nanti kita sambung aja Kita sambung Pertama kita lepas dulu Ini bautnya Satu Langsung lepas seperti ini Nah dia karena disini Juga dia ada pin Ada selop Dia nyantol Jadi harus diangkat seperti ini Terus ditarik seperti ini Nah pelan-pelan saja Kita lepas Ini kita ganti saja Ini caranya Kita lihat aja Untuk kabelnya Tadi Ini untuk yang lama ya Ini yang baru Nah kebetulan Posisinya juga Sama Berarti ini Coklat Kan Kita sambungan ke putih Yang merah ke merah Dan yang biru ini Ke Kuning Oke Karena kabel saya pendek Harusnya kabelnya sudah panjang Karena untuk Percobaan-percobaan Sudah saya potong Tapi lebih aman juga kita Jadi gak bongkar seluruhnya Kita hanya bongkar Di bagian Sini saja Nah Sudah jelek kabelnya Sudah rapuh Kayak gini Kita potong bagian rapuhnya Kita hilang Kita potong di Daerah sini Ini sudah Tidak kita pakai lagi Kita kupas Oke Tidak kita kupas Sekarang kita sambungan Ke warna yang tadi ya Putih ke Coklat Dan yang kuning Ke biru Nah setelah ini Baru kita amankan Dengan isolasi Oke Ini semua sudah aman Sudah terisolasi dengan aman Sekarang kita pasang ke Dudukannya Atau rumahannya ini ya Kita pasang lagi Kita Coba masukkan Oh ternyata ini Dia agak panjang ya Dari sebelumnya Coba kita ukur Ini bisa kita potong Kita kalis saja Bisa kita potong Nah ini terlalu panjang Jadi dia gak bisa masuk Ini kita potong Kira-kira segini Ini Ini ujung kukul saya Pelan-pelan Oke Sekarang coba kita Masukkan Nah Oke Sudah masuk ya Sekarang kita tinggal Terkembalikan Sekelupnya Kita pastikan kuat Tidak bergerak ya Ini tidak ada Bergerak Nah sekarang Kita coba Selektor Ini selektor yang baru tadi Kita pasang Ah Bisa ya Bunyi ya Ini mati Oke bunyi Oke Kita kembalikan dulu Ke posisi Awalnya tadi Ini kabelnya kita rapikan dulu Oke Pas saya sudah aman Kita kembalikan ke covernya Oke Covernya tadi Kita hadapkan ke Sini Kita pasang lagi untuk Sukrup-sukrup Oke Setelah semua Sukrup sudah terpasang Kita kembalikan ke Posisi Semula Oke Kita Posisikan lagi Untuk Yang ini kebuang Kita pasang lagi Untuk pengaitnya Oke Sudah terpasang Oke Ini kita kembalikan Sekarang kita pasang Pelan-pelan Oke Setelah semua terpasang Kita coba Nah Ada bunyi Timer Saya Tidak ada los lagi Ini Hidup Mati Oke Untuk lebih jelasnya Mungkin saya Masukkan Power aja Oke Power sudah saya masukkan Sekarang kita coba Oke Bergerak Bergerak ya Oke Bentar kiri Kemar Oke Bentar kanan Oke Bentar kiri Berarti Normal ya Sekarang kita coba Matikan Satu kali Putaran Mati Oke Jadi untuk part kedua Dari perbaikan Peservis Mesin cuci ini Sudah Selesai Di mana tadi kita Memperbaiki Timer pencucian Yang rusak Dan ternyata Masalah ada pada Selektornya Yang sudah aus Dan juga Timernya ya Jadi kita Ganti baru Semua kendala Tadi Hanya pada Karena part Yang bukan Asli Bauan dari Merek Masih cuci ini Maka kita Perlu Memotong sedikit Kopinya Tapi hasilnya Cukup baik Oke Semoga menambah lagi Pengetahuan Bagi Sobat BME Semoga Bermanfaat Dan jangan lupa Share juga Kepada yang lain Dari saya Tetap utamakan Keselamatan Dan keamanan Dalam bekerja Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax